Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan malam hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapak, malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini didasari dari Kolose. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Surat Kolose 3 ayatnya yang ke-13 saya akan membacakannya untuk kita. Kolose pasal 3 ayat 13 bunyinya Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Bapak Ibu, kolose 3 ayat 13 memulai dengan kata Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Pertanyaan bagi kita pada hari ini. Apakah kita sudah berlaku sabar dari pagi hingga malam ini? Ataukah kita tergoda untuk selalu emosi dalam hidup kita? Kolose pasal 3 ayat 13 mengatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Saya mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa dalam nasihat menurut kolose 3 ayat 13 ini ada dua hal yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama memiliki kesabaran dan yang kedua kesediaan untuk mengampuni. Tadi saya menanyakan apakah hari ini dalam langkah-langkah hidup kita dari pagi hingga malam ini kita sudah sabar seorang terhadap yang lain? Ataukah kita berlaku tidak sabar, emosi tidak bisa mengendalikan diri? Yang pertama, sabarlah seorang terhadap yang lain. Dan yang kedua, mau mengingatkan kita supaya kita bersedia mengampuni satu terhadap yang lain. Bapak Ibu, dua hal ini adalah sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sabar tadi. Yang kedua, mengampuni. Mengampuni di sini bukan berarti kita mengesampingkan tindakan yang salah. Tetapi kita merelahkan hak untuk membalas dan membiarkan Tuhan yang menjadi hakim. Jadi jangan kita menghakimi, tetapi kesediaan untuk mau mengampuni. Firman Tuhan yang menegaskan dalam kolose 3 ayat 13 pada hari ini mau mengatakan supaya tolonglah satu sama lain dan ampunilah satu sama lain jika ada alasan untuk mengeluhkan orang lain. Dikatakan, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus berbuat demikian. Mengampuni adalah satu refleksi dari kasih dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Jadi kita mengampuni orang lain itu merupakan refleksi dari kasih kita karena kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat ini bagi kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita sabar seorang terhadap yang lain. Mari kita mengampuni satu terhadap yang lain. Bersedia mengampuni. Kenapa? Karena Allah telah lebih dulu mengampuni kita, maka kita harus melakukan juga pengampunan terhadap orang lain. Kita mengampuni berarti ketika kita mengampuni orang lain, kita melepaskan beban dari hati kita. Ada kebencian, ada dendam yang meracuni hati kita. Kita mau melepaskan itu. Kenapa dasarnya? Karena kita juga sudah diampuni. Kita juga orang yang bersalah. Maka kita sudah diampuni, Bapak Ibu. Mari kita mengampuni satu terhadap yang lain. Mengampuni dengan tulus, dengan ikhlas. Kita mau melepaskan itu. Karena itu merupakan refleksi dari kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini yang kau mengajarkan kami. Supaya kami bersikap sabar satu terhadap yang lain. Ada kesediaan untuk mengampuni satu terhadap yang lain. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kami. Maka ketika kami mengampuni orang lain, itu merupakan refleksi kasih kami. Kepada Tuhan yang telah melakukan itu bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaanmu, Bapak, sepanjang kehidupan kami di hari ini. Dan malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya janji Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami ketika kami tidur di malam ini. Terpujilah Engkau, Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.